oke halo teman-teman jadi disini kita saling belajar ya teman-teman ini jeruk ada jatuh semua teman-teman nah ini ini jatuh semua jadi kalau bang itu kenapa jeruknya jatuh semua bang apakah bibitnya gak bagus bang bukan teman-teman ini bukan bibit atau perawatannya yang kurang bagus bukan ini gara-gara cuaca teman-teman jadi semalam itu pas ini disemprot siap disemprot selesai disemprot hujan teman-teman jadi obatnya gak masuk semalam inilah risikonya teman-teman tapi kita gak usah panik teman-teman di situasi seperti ini kita gak perlu panik ya mudah-mudahan di pertengahan bulan 12 nanti cuaca udah bagus obat pun udah mulai masuk teman-teman ya nah ini ini kalau di kira-kira banyak juga sih yang jatuh teman-teman tapi gak apa-apa sebenarnya ini memang efek cuaca ya bukan dari obat kan gitu obat kita semalam gak masuk teman-teman kalau buahnya masih banyak teman-teman tapi ya mudah-mudahan ini bisa kita pertahankan yang masih tinggal di atas ya teman-teman yang seperti ini yang perlu kita pertahankan ini seperti ini yang masih pecah warna lah ya teman-teman ya masih belajar pecah warna dia ya apalagi ini jeruk kemarin ini kan baru dibeli sama bos saya teman-teman nah ini jeruk ini sekitar 3 bulan kemarin gak diurus teman-teman bang buahnya kok kecil-kecil kali bang iyalah kecil-kecil teman-teman namanya juga udah 3 bulan gak diuruskan gitu ya mudah-mudahan proses kita tahap ini proses ini target ini yang dikejar itu sekitar kalau gak salah 3-4 bulan nanti ini udah bakalan stabil ya teman-teman ini udah bakalan stabil posisi ini mudah-mudahan cuaca gak buruk lagi ya teman-teman kalau buah masih banyak ini teman-teman nah ini udah gak terpakai lagi nih teman-teman yang ada model bentolan seperti ini ini udah gak bisa lagi udah gak terpakai nih teman-teman karena angin aja jatuh dia buahnya memang masih kecil-kecil kemarin juga ini baru dipupuk cuman pupuknya belum naik ya teman-teman belum naik dia nanti habis ini dikutip sekali barulah pupuknya tadi naik ke buah yang seperti ini ya nanti kalau yang dikutipkan ini belum ikut teman-teman ini masih proses lama lah sekitar makan waktu 3 atau sampai 4 bulan nah dia seperti ini teman-teman kalau sempat ditinggalkan lama dia bakal jadi seperti ini kemarin ini semua udah hampir seperti ini cuman karena cepat ditanganin ya alhamdulillah jauh lebih bagus daripada yang sekarang ini ya habis kita teman-teman jatuh semua buahnya ini banyak teman-teman yang jatuh nih ya ini sampai sana-sana teman-teman ya nah itu sih belum seberapa banyak bang oke ini sebelum seberapa banyak kita kasih tau yang lebih banyak teman-teman nah itu teman-teman itu buah semua teman-teman nah itu buah semua ini buah jeruk semua ya tuh yang banyak kali teman-teman nah ini ini lagi tahap proses teman-teman mudah-mudahan 1-2 bulan nanti udah normal dia udah seperti yang lain seperti ini teman-teman ya ini kan dahannya udah habis nih daun-daunnya udah habis ini dia teman-teman nah tuh tuh kan banyak tuh yang jatuh tuh jadi ini wih itu lebih banyak tuh teman-teman tuh jatuh semua tuh teman-teman ya banyak sekali yang jatuh teman-teman mudah-mudahan 2-3 bulan nanti pertengahan bulan 12 lah mudah-mudahan udah cuaca udah gak buru ya teman-teman kalau buah yang di atas masih banyak ini teman-teman tapi bukan berarti masih banyak kita jatuhkan teman-teman enggak kita akan mengusahakan untuk nyelamatkan buah yang ini teman-teman biar bisa panen di akhir bulan 12 nanti seperti ini dia teman-teman kalau lama gak diurus dia seperti ini juga dia ini 2-3 bulan nanti insya Allah kita usahakan biar seperti temannya ini teman-teman ya itu itu nah itu proses lagi perbaikan juga tuh teman-teman itu itu kan banyak dahan yang habis tuh di atas tuh kalau itu sekitar 1 bulan lagi mungkin udah stabil ya ini memang akhir-akhir sering kali hujan teman-teman ini musim hujan ini jadi kalau kita nyemprot obatnya gak masuk teman-teman dia belum kering di daun seperti ini kan kita semprot basah tapi di daun dia belum kering udah ya datang hujan disiram kan jadi terakhir obatnya gak masuk oke sekian dulu pengetahuannya teman-teman terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati